Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya, semoga kabar baik semua Oke, meskipun ini mepet Tapi hari ini saya ingin membahas tentang Rules of Ocean DX Contest Jadi, ya kebetulan Saya juga sebagai the winner Untuk kategori 40 meter span Pada tahun 2018 ya, tahun kemarin Nah, jadi ini saya sambil buka Rules-nya Kebetulan yang the winners yang dapat plakat Nah, itu kebetulan saya sendiri sebagai Top Entrant from Oceanian Infoon Single Operator 40 Meter Category Jadi, di top teratas di part 2 meter span dengan high power ya Terus, juga Om Ini Om Yana ya Yankee Bravo 1 Alfa Romeo Itu top Entrant from Indonesia Infoon Single Operator All Band Category Nah, itu Yana Yankee Bravo 1 Alfa Romeo Nah, ini ada lagi yang top record Of Indonesia Jadi, Yankee Coltree Victor India Dia top Entrant from Indonesia General License General License I'm sorry General License Untuk Siaga ya Nah, di phone single operator 40 meter scategory Oke, berdasarkan itu juga Maka, saya juga pingin teman-teman seluruh Indonesia Untuk ikut di Oceania DX Contest Karena ini kontes yang sangat mudah Dan termasuk kita ini juga di wilayah Oceania Atau di Oceania Region ya Nah, jadi memang kita langsung saja pada rules for the 2019 Oceania DX Contest Jadi, di sini ada special notes for the 2019 Contest The deadline for submitting logs is 31 Oktober 2019 Jadi, deadline untuk submitting untuk mengirimkan lognya itu Hasil kontes ya itu tanggal 31 Oktober 2019 Ya, oke Saya kira untuk pengiriman log sheet tidak ada masalah Jadi, kita loncat-loncat hati saja ya Biar agak cepat Jadi, kontes period atau period kontes itu nanti Sabtu besok ini tanggal 5 Oktober 2019 Sampai tanggal 6 Oktober 2019 Jadi, tanggal 5 sampai tanggal 6 Nah, tanggal 5 itu dimulai dari jam 8 UTC Atau, ditambah 7 aja kalau WIB ya Atau 15 waktu Indonesia bagian Barat Nah, berarti jam 3 sore Sabtu jam 3 sore Ingat teman-teman Kita start kontes itu untuk Oceania Oceania DX Contest Hari Sabtu jam 3 sore Sampai tanggal 6 berarti hari Minggu jam 3 sore Pasis itu sudah selesai Itu untuk period kontes Nah, sekarang Tujuan dari kontes ini Nah, disini ada The aim of the contest is to promote Egypt Kontes Nah, ini saya jelaskan sedikit ya Jadi, dari pihak Panidia ya Panidianya itu ada Australia Nah, tapi ada salah satu teman kita Yang di Bravo Zero November Delta Tenggo ya YB Zero Entity Om Dut biasa terkenal ini Dia juga ditarik sebagai Panidian Itu untuk mempromosikan kontak di high frequency Dengan stasiun-stasiun di wilayah Oceania Atau Oceania Region ya Nah, seperti 9 Max 6 EU 9 Max itu Malaysia yang di bagian Oceania Karena Malaysia itu ada yang di Asia Masuk wilayah Asia Dan masuk wilayah Oceania Termasuk Nah, terus untuk yang Oceania lagi Filipin ya Filipin Terus Kilohotel ya Amerika Tapi dia masuk wilayah Oceania Kilohotel 6 ya Nah, terus Australia dan New Zealand New Zealand itu dan Australia sebagai Panidia Nah, terus Yankee Bravo termasuk Indonesia kita Ini di wilayah Oceania Nah, and Pacific Islands Di kepulauan Pacific And all other Oceania entities identified Nah, itu jadi untuk promosi itu Oke Untuk objeknya The object is for Jadi, objek adalah Nah Oceania Transmitting Station To Contact As Many Station Nah, jadi untuk Stasiun dari Oceania Itu sebanyak-banyaknya Untuk mencari stasiun-stasiun Di wilayah Oceania Maupun di luar Oceania Nah, karena kita akan mendapat poin Jadi, kita mau menuju ke Teman-teman di sesama Oceania Maupun di luar Oceania Kita akan mendapat poin Jadi, karena kita Orang Indonesia Di Oceania Kita dapat kontak kemanapun Selalu akan dapat poin Jadi, teman-teman Teman Indonesia pun Ambil semua Ambil semua Filipin Semua Europe Juga demikian Nah, sekarang untuk Stasiun yang di luar Oceania Mereka akan mencari Stasiun-stasiun radio Atau radio station Of Oceania Jadi, mereka akan mencari Stasiun radio yang dari Oceania Termasuk Indonesia Jadi, yang di luar Oceania itu Seperti Asia ya Seperti Jepen Terus Europe ya North America Nah, mereka akan mencari Kita yang di wilayah Oceania Dia akan cari Filipin Cari Nah, Mexico ya Malaysia Tapi yang di Oceania Terus, nyari Australia itu pasti Nah, kalaupun dia Dapat station Sesama Europe Sesama itu Mereka Poinnya cuma 0 Jadi, kita ini adalah Station yang dicari Nah, demikian juga SWL SWL itu boleh menyalin Itu Kalau yang di Oceania itu Untuk yang di dalam Maupun di luar Dia akan dapat poin besar Tapi, kalau yang di luar Oceania SWL ya South Wave Listener Atau SWL Kalau yang di luar Oceania Ya, dia Sebanyak-banyaknya Untuk mencari yang Di wilayah Oceania Nah, itu dulu Karena Teman-teman Jadi, teman-teman yang Teman-teman Teman-teman Indonesia Ya, maksudnya Ini sangat mudah Dan menyenangkan Jadi, upayakan ikut Minimal untuk pengalaman Bagi yang belum pernah ikut Atau Sudah pernah Sekali-dua kali Ikut lagi ya Karena minimal Kita ikut koleksi Untuk Mengajak Memotivasi Teman-teman kita Yang baru Untuk mengikuti Kontes Internasional Ya, karena ini juga Kontes internasional Nah, jadi Karena ini Kontes internasional Yang juga sangat rame Diikuti oleh Kontes ter-kontes Di seluruh dunia Sebaiknya Teman-teman Coba saja Ikut ya Apalagi yang sudah Sering ikut Kontes lokal Nah, meskipun Kontes lokal Sekarang kita ini Sudah internasional semua Nah, coba aja Ikut untuk Oceania DX Kontes ini Meskipun hanya Dapat 50 Atau 80 Station ya Nah, nanti Coba aja Oke Nah, jadi Ini saya memang Jelaskan aja Khusus yang Untuk Teman-teman ya Motivasi Kalau untuk Karena disini Banyak istilah ya Nanti Ya, jadi Untuk Exchange report Atau Pertukaran report Yaitu sama Jadi Serial number Jadi 59 serial number Atau Diawalnya dengan 59 001 59 002 Jadi Biasakan 3 digit Atau 3 digit Jadi Seperti yang Pernah saya Ulas Nah, disinilah Letak Kenapa kok Pada saat Kontes lokal Kita biasakan Bahasa Inggris Karena nanti Kalau kita ketemu Dengan Malaysia Gak ada masalah Pakai Bahasa Indonesia Yang notabene Sama dengan Malayu Gak ada masalah Tapi Kalau untuk Filipin Atau India Ya Atau Europe Nah, kita harus Nah, jadi Cara cepat Disini diterapkan Karena ini Nanti Tidak hanya 200-300 Stasiun Bahkan Sampai Satu Band itu 40 meter Aja bisa Sampai 1000 Stasiun Nanti Bisa 1000 GSO Kita dapat Nah, jadi Nanti Misalkan Ada Stasiun Luar Victor Kilo 5 X-Ray 5 9 0 1 QSL Terus Kita Kembali Dikasih Nah, itu Jadi kita Cepat 5 9 Jadi 4 You Gak usah Sudah Misalkan Kita ketemu Sesama Indonesia Yankee Yankee Bravo 7 Tenggo Uniform Uniform 5 9 0 0 3 QSL Nah, kita Cepat Jadi, cepat Aja Kita latihan Fast Kita latihan Cepat Nah, oke Kita lanjutkan Nah, jadi Untuk Reportnya Gak usah Susah Sama dengan Kontes-kontes Kayak Palang Sprint Kontes Yang kemarin Persis Nah, jadi Kita tinggal Sebutkan Cosen Lawan 5 9 0 1 0 0 2 Nah, kita Cater Di Locksheet Jangan lupa Untuk Locksheet Nya Di Setel Nanti Bisa Lihat Di Videonya Om Pobi Terus Untuk Band Yang bisa Diikuti Itu Ada Beberapa Band Ini Memang saya Loncat-loncat Tapi Tujuan saya Untuk Agar Dimengerti Oleh Teman-teman Yang Baru Menggandrungi Kontes Jadi Disini Cuma 5 Band Yang Kita Pake Yang Bukan Kita Pake Yang Dibolehkan Yaitu 160 Meters 80 Meters 40 Meters 20 Meters 10 Meters Jadi Ada 160 Meters 80 Meters 40 Meters Ben Nah 5 Band Ini Boleh Kita Boleh Ikut All Band Boleh Ikut Single Band Single Band Itu Misalkan Seperti Saya Kemarin Ikut Cuma 40 Meters Band Saya Hanya Ikut Di Band 40 Meter Itu Gak Apa-apa Atau Anda Hanya Ikut Di 15 Meter Itu Gak Apa-apa Kalau Kalau Tapi Otomatis Yang 15 Meter Ya Sudah Penggalang Minimal Atau Anda Ikut Di 20 Meter Band Itu Oke Gitu Terus Kalau Untuk Siaga Kita Sekarang Boleh Di 10 Meter Ya Jadi Hanya Ikut 10 Meter Juga Boleh Atau All Band Kalau All Band Itu Semua Band Jadi Lima Lima nya Ikut Itu Bisa Ikut 6 Ya 6 Band Ya 1 2 3 4 5 6 Band Nah Sekarang Untuk Power Ya Kalau Untuk High Power Itu Maksimal 1500 Wats Tapi Karena Aturan Di Indonesia Cuma Maksimal Untuk Penegak 1000 Ya Kita Maksimal 1000 Terus Untuk QRP Jadi Kategori Atau Kategori CRP Itu Maksimal 5 Watt Ya Maksimal Cuma 5 Watt Nah Disini Memang Ada Istilah Istilah Ya SOLP Maksudnya Single Operator Low Power SOHP Atau SOHP Single Operator High Power Nah Itu Nanti Bisa Kita Pelajari Yang Dimaksud Dengan Single Operator Itu Cuma Yang Transmit Cuma Satu Jadi Cuma Kita Yang Ikut Gak Boleh Kita Digantiin Teman Itu Gak Boleh Jadi Teman Teman Ingat Ya Jangan Sekali Sekali Ketika Anda Ikut Contest Dengan Call Sain Anda Kategorinya Single Operator Low Power Misalkan Terus Karena Capek Diganti Dengan Teman Anda Itu Jangan Itu Not Fair Jadi Gak Adil Terus Apalagi Untuk Yang Untuk Multiple Operators And Single Transmitter M1 M2 Itu Saya Bikin Tidak Perlu Dibahas Ya Itu Nanti Aja Karena itu yang jelas teman-teman Pasti sudah punya pengalaman disitu Jadi kita untuk yang baru memulai Terus Nah untuk pengiriman Saya pikir gak ada masalah Nah oke Jadi Saya kira sudah gak ada masalah Cuma itu saja Nah jadi teman-teman tetap semangat Ikut aja karena ini untuk pengalaman Anda Kalau dulu kan awam ya Kalau sekarang dengan adanya Sumber informasi yang mudah Segalanya mudah terus kontak teman Kita sesama teman Bisa kontak juga mudah Jadi saya kira ikut Jadi saya ingatkan lagi Seperti di Kalau teman-teman nanti bisa lihat di video Fight di Malang Spring Contest Nah itu caranya sama ya Jadi kita nanti ingat ya Jadi kalau ada stasi luar Victor Kilo 5 X-ray X-ray 5-9 0-1-5 QSL Jadi itu cepat saja Jadi gak usah For you For me Gak usah sudah Jadi kayak saya ini Misalkan ada yang masuk Saya Siki Contest Yang di Bravo 3 Delta Yang di Contest Ada Victor Kilo Sik Delta Kilo Saya terima Victor Kilo Sik Delta Kilo 5-9-0-5-1 QSL QSL Yang di Bravo 3 Delta Yang di 5-9-0-1 QSL Thank you Good luck Nah gitu aja Bahkan nanti Anda akan denger lagi Ada yang Misalkan 8 Papa 7-5 8 Papa 7 Alpha 8 Alpha 7 Alpha Dia cuma bilang gitu Itu gak pakai kontes Tapi hanya bilang begitu Kita masuk aja Jadi banyak hal Banyak pengalaman yang akan Teman-teman dapatkan Jadi pengalaman itu Boleh dari cerita Itu bagus Tapi lebih bagus lagi Ketika Anda sudah dapat Dengar pengalaman dari cerita Dan Anda juga Praktek sendiri Jadi itu akan lengkap Akhirnya kita akan bisa Duduk bersama dan bercerita Tentang pengalaman Kontes Ya saya kira itu dulu teman-teman Semoga bermanfaat Jadi meskipun kurang satu hari Saya bikin video ini Karena tadi ada yang nanya Nah semoga nanti Bisa Apa namanya Termotivasi Jadi nanti Sampai ketemu ya Jadi saya nanti Kayaknya gak ikut nih Tapi nanti Yang Ghibra Full 3 Victory India Mungkin yang ikut Oke Thank you for watching That's all for me today 7-3 Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati